Jurnalis daerah Relasi terutama isu tentang akuntabilitas dan korupsi itu Dari ribuan jurnalis yang ada di Sulawesi Utara Dari ratusan media itu Yang benar-benar lulus dari sekolah jurnalistik Atau menumpu pendidikan jurnalistik Nyaris mungkin 1-2 persen aja Ditambah lagi Media-media yang lahir di daerah itu Adalah media-media yang awalnya Sudah bersepakat dengan pejabat Bersepakat dengan yang lain-lain Jadi menuntut ke jurnalisme yang berkualitas Di daerah itu susah Dampaknya itu ya ke publik Isu-isu publik yang harus kita kawal itu Jauh dari jangkauan media Haji memberikan kami kesempatan yang sangat besar Dengan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kapasitas Melalui fellow, melalui pelatihan Saya juga melihat bahwa ada banyak teman-teman yang lain Terutama teman-teman jurnalist di daerah Di wilayah Bulah Mengunduraya ini Yang masih ingin belajar Dan tidak punya kesempatan masuk di pelatihan itu Oleh karena itu kemudian Saya mencoba untuk membeli diri Membuka kelas belajar namanya Jadi kelas belajar ini menjadi kesempatan Bagi mereka untuk kita saring-saring pengalaman Terutama saya Saya juga sering mengajak jurnalist-jurnalist senior yang lain Kemudian saya ajak untuk sharing pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada jurnalist-jurnalist di daerah Jadi bukan cuma di kelas belajar Dalam beberapa kali Kami juga sering mengajak Atau saya pribadi Mengajak mereka Untuk Ayo ikut Ikut bersama liputan Apalagi liputan-liputan yang khusus Biar dia tidak cuma sekedar mendapat teori Tapi kemudian Kami juga sering mengajak mereka turun lapang Beberapa dari mereka sekarang Berita-berita mereka Produk jurnalist mereka sudah mampu mengubah persepsi publik Dan yang paling saya senang adalah Di samping mengubah persepsi publik Berdampaknya juga terhadap pemerintah daerah dan lain-lain Itu dalam beberapa hal sudah berdampak Saya sendiri sih menaruh harapan besar kepada teman-teman ini Kalau dalam bahasa saya adalah Semoga mereka bisa menjadi agen pokban Dalam banyak diskusi saya bilang ke mereka Soal pemberantasan korupsi itu bukan cuma bicara soal kasus Kalian mengangkat saja kearifan lokal Kearifan lokal bagaimana kemudian Masyarakat kampung, warga kampung Melakukan aktivitas saling percaya satu sama lain Itu sudah bisa menjadi sebuah pembelajaran Bagaimana kita bisa mencegah kelakuan korup itu Jadi saya berharap mereka kemudian di masa depan Selanjutnya akan menjadi agen-agen perubahan itu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!